Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 85-87. Ada tugas, kita kerjakan tugasnya. Nah ini dia, kita terjemahkan dulu keterangannya. Sebuah resep adalah hasil karya tulis, dan makanya menggunakan aturan-aturan bagaimana menulis dalam bahasa Inggris. Ya, untuk mempresentasikannya secara oral, kamu tentu saja butuh atau harus menggunakan aturan-aturan bagaimana cara berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kerjakan dalam kelompok. Pelajari contoh di bawah, ya ini dia. Contohnya, nah ini di halaman 86, ya. Pelajari contoh tersebut, tentang bagaimana mempresentasikan kandungan atau resep tadi secara oral, ya. Perhatikan pada perbedaan antara versi tulis atau versi tulisan dan versi oral untuk menyatakan ingrediennya atau kandungannya itu, ya. Atau bahan-bahannya itu. Nah, bahan-bahan dari resep tadi. Nah, pertama, salin contoh di bawah. Jadi ini kamu salin. Ya, salin ini dulu. Tulis tangan kalimat-kalimat kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna dari tiap-tiap kata dan mengucapkannya secara benar. Gunakan juga tanda baca secara benar juga, ya. Kemudian, di dalam kelompok, praktekkan mempresentasikan bahan-bahan tadi ke masing-masing teman kamu, ya. Secara oral. Ucapkan masing-masing kata itu secara keras, jelas, dan benar. Pertama, ucapkan setelah saya. Maksudnya, diucapkan oleh guru, lantas kamu mengulanginya lagi. Nah, ini dia. Jadi, ini cara membuat puding apel, ya. Puding apel novel. Nah, puding novel apel. empat gram. Empat apel hijau. Ya. Peel them, core them, and slice them. Thickly. Perhatikan. Ini ya. Ini pasten. 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 Ini menjadi present. 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 Ya. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga ini. Ya. Jadi, setelah quarter ini, setelah ini, ya. Ada kata-kata off. Ya. Itu perhatikan. Dan ini, pasten menjadi present. Tambah, jadi it. It di sini, kalau dia tidak dapat dihitung menjadi it. Tetapi, kalau ini kan them, karena dia banyak, empat buah, dan bisa dihitung, maka menggunakan them. Begitu juga di sini. Ya. Nah, sugar. Pandan. Nah, itu off, nih, seharusnya, ya. Itu off pandan leaves. Nah, ini, shred. Threaded. Ya. Them. Karena ini di, daun pandan. Pandan itu bisa dihitung, maka, them. Ya. Them. Nah, ini petunjuknya. Seperti ditunjukkan pada contoh, ketika kamu mempresentasikan bahan-bahan resep itu secara oral, nah, kamu menggunakan off di antara unit dan bendanya. Ya. Unitnya ini, ya, jumlahnya itu, itu disebut dengan unit, ya, 45 gram, 1 per 4 mangkok, ya, 150 gram, itu unit, ya, dan thingnya itu, benda itu adalah sugar, ya, self-rising floor, ya, ini, ini dia. Ada di antaranya itu, ada off, ya. Yang kedua, kamu menyampaikan kepada pemeriksa, atau pendengar, untuk melakukan sebuah tindakan yang dibutuhkan, dengan tindakan yang dinyatakan, setelah benda, ya, jadi, bendanya itu, ini dia, ya, nah, dirubah, ini pasten, jadi present, tambah them, them ini mengacu pada apple, begitu juga dengan shift it, nah, ini, ini, self-rising floor ini tidak bisa dihitung, ya, satu-satu tidak bisa dihitung, maka menggunakan it, begitu juga ini pandan, ya, daun pandan, daun pandan bisa dihitung, maka, menggunakan them, nah, pertunjuknya, sekarang, kerjakan dalam kelompok kamu, secara oral, presentasikan, keseluruhan, bahan-bahan, dari, puding, apel novel, puding novel, apel, dan, ee, esteler, masing-masing kamu, ya, pastikan, kamu mengucapkan, tiap-tiap kata, tiap-tiap kelimat, maaf, tiap-tiap kelimat, dan masing-masing kata, secara keras, jelas, dan benar, gunakan juga, tanda baca, secara benar, jika ada masalah, tanya guru, ya, nah, disini saya sudah buat, ya, hasil kerjanya, ini dia, ini jumlahnya, ini jumlah, ya, empat, jenisnya ini, bendanya apa, ee, tindakan apa yang harus dilakukan, ya, nah, ini secara, tulis, kalau ini, secara, oral, ya, for green apples, peel, core, and then, slice them, thickly, ya, ya, yang kedua tadi, ya, a quarter cup of, a quarter cup, or 45 grams, of self rising floor, save it, hmm, lanjut, butter, atau margarin, ya, dipotong dadu, 60 gram, butter, atau margarin, cup it, ya, caster, ya, caster, ya, bedanya, sugar, ya, setengah cup, atau, 100 gram, caster, sugar, nah, ini, ada off, ya, lantas, bedanya water, lagi air, nah, 1,4, mangkok, atau, 300 ml, nah, itu untuk, puding apel, untuk esteler, nah, begitu juga, 150 grams, or, 1,5 cup, of, sugar, pandan, lagi, daun pandan, nah, ini dia, ini cara, menuliskannya, eh, mengucapkannya, mengucapkan, untuk pandan, nah, ini, oh, 3,5, water, air, nah, ini, 3,5, 3,5, sendok makan, atau, 50, 50 ml air, lanjut, ini, avocado, ya, ini cara, oralnya, terus, jackfruit, nah, ini cara, tulis, dan ini, cara, oral, yang, coconut, ini cara, tulisnya, dan ini, cara, oral, 3, off, ya, sorry, kurang offnya, atau bisa juga, tanpa off, bisa juga ini, bagusnya tanpa off, ya, the meat, out, nah, ini kan, scrap, pakai, pastan, nah, kalau, S, ya, secukupnya saja ya, tidak ada, eh, bedanya, nah, itulah, untuk kali ini, videonya, jangan lupa subscribe, dan like, sampai kepada teman dan guru, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa,